ini ayam-ayamnya di bumbu dan apa ini sambal goreng kalau di Jawa Kulang sambal goreng kalau di Ocing Banyuane bukan kering-kering namanya guys kering-kering dan ada telur Cid Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan channel Galeri Banyuangir teman-teman nah ini tadi saya sama Mas Diu dan Maggi habis ngambil kuitart dan sekarang sudah sampai di bersama kita lagi menunggu tumpengan guys ini bersama teman-teman IPS sudah banyak yang mulai datang nah nah ini ternyata tumpengnya sudah datang guys disitu ya sudah datang kita sepil nah ini Alhamdulillah tumpengnya sudah datang guys itu ya sudah datang ada dua tumpeng yang satunya untuk keluarga Nanda Parel Prayoga guys itu ya itu untuk Ananda Parel Prayoga kuwetanya satu buat sini sama Handrek kuwetanya Parel Mas Andre diantar Mas Andre nah itu untuk satunya untuk keluarga Parel satunya dirancanakan tadi Mbak Anggi ini kuitarnya ya guys nah itu abu Siti enggak ada dipanggil-panggil di belakang sana kita lihat sekarang penampakan tumpengnya gse penampakan apa ya tumpengnya kita video video tumpengnya nah ini ntar ya guys ada ini nah ini tumpengnya wuh nasi putih ya guys karena kalau nasi kuning anu padat ya tapi ini padat juga guys ini ayam-ayamnya di bumbu dan apa ini sambal goreng kalau di Jawa Jawa Kulang sambal goreng kalau di using banyuang bukan kering-kering namanya kering-kering dan ada telur Cid tapi enggak ada bumbunya telur ritem ya sambal mie dan urap jadi jadi kita langsung eh teman-teman gimana ini jadi kita tunggu kita tunggu ya yang enggak kami masih kita tinggal dari Mbak Anita Anita wanita dan syukuran-syukuran ulang tahun dan kedatangan gunanya dari Tanah Suci tapi untuk jelasnya takutnya saya salah Mbak Anggi bagi sama Mas Andri kan saya jalurnya ini jalurnya jalurnya dari sini saya saya sudah kalau Taiwan tadi hari minggu kemarin iPhone iPhone Pro Max di hari minggu tadi kan kemarin tahunnya jadi ternyata ternyata tadi sudah terlanjur pesen meskipun paling enggak pun tetep harus kita makanya ada momen apa orang tuanya pulang umrah pulang umrah dari Tanah Suci ya Nah itu ya dari Mbak Anggi karena Mbak Anggi ini yang dipasrahin sama Mbak Nita ya guys jadi kita langsung nunggu mbak septi dulu cepir bareng nanti takutnya nggak enak sudah utiwi masetnya jangan lama-lama ya telepon tuh paling nteni sampai nah ini guys kita tutup lagi saja ya kan sudah di video kita tutup kita nunggu temen-temen GPS yang selesai guys soalnya biar kompak pakobar kita biar kompak ya eh kebalik pakobar tadi bekasnya gini keringat ayah perkeringatnya dibawah nah ini kita tutup dulu kita nunggu temen-temen GPS biar kompak guys nanti kalau kita makan dulu kan enggak enak jadi biar tahu semua ini untuk GPS yang untuk anda paling program enggak tahu kan biar nonton video kita-kita saja nanti oke untuk minumnya bebas harus diminum sekarang boleh boleh ini khusus GPS galeri banyuangi ini khusus GPS ini banyak ini nah selain tumpeng ada kuitar kuitar lagi yang saya ambil jadi nanti kita ini juga untuk teman-teman GPS dan keluarga sini ya semua orang yang disinilah tetangganya paral yang disini semua ikut merasakan kuitar nanti boleh siapa saja yang penting ini Oh lupa saya ini ucapan untuk Mbak Nita ya semoga Mbak Nita panjang umur sehat selalu karena di hari ulang tahunnya ini semoga apapun yang di harapkan cepat tercapai ya Mbak Nita terutama panjang umur kalau ulang tahun mesti panjang umur ya harus itu terima kasih banyak Mbak Nita kita teman-teman mewakili IPS karena IPS enggak semuanya ikut datang soalnya tadi banyak yang WA di grup ada yang kesibukan lain karena eh anu ya dikira tuh tak kemarin jadi teman-teman di infonya di belum pastinya belum tahu jadi nunggu eh teman-teman tadi sudah ada info katanya nanda-nanda pulang tapi ternyata enggak jadi pulang makanya tadi teman-teman yang ada acara itu enggak datang ke sini guys jadi ini teman-teman yang rumahnya deket saja ini yang masih kecamatan Serono ini Pak Kobar Mas D.U saya sendiri Mas Aci sini tapi kan rumahnya Mas Aci sini nah jadi semua masih satu daerah guys yang datang-datang ini orang yang daerah Serono saja ya yang luar Serono belum belum ada datang habis ini Mbak Septi masih nunggu masih perjalanan mau ke Pohon Sawu nah ini rumahnya Pak Andi ya eh apa baru berapa hari dua hari ya sini lagi setinggi ya sudah pas itu paling-paling tinggi Pak Andi sendiri masih dalam pengecoran ya pengecoran tiang-tiang tojoannya pakai besi pembangunan apartemen waduh iya eh sekarang Mas Mbak Mas Andri mulai bangun rumah Mbak sekarang bawa tas terus dimana-mana Oh iya udah dimana bosnya sekarang kan kayak bos itu nah itu itu sekarang gimana-mana bawa tas ini karena ini totalannya proyek ini guys dibayar iya sudah kabut ini langsung di 100% apa nyicil perkiraan rencana ada ya langsung pasang SPS Oh langsung plester Mas Andri langsung bawah atap Oh nah jadi ini yang penting atau dulu bisa dipakai ya bisa pindah dari kalau ngatuk itu bener ya iya iya dikoskan satu bulan 500 bulan 500 nah itu ya rencananya ini mau langsung dijadiin biar cepat prosesnya nanti akan masang atap ya jadi Oh katanya Bang Luyur mau buat kos-kosan untuk Bang Luyur rumahnya jauh 5 juta khusus Bang Luyur khusus kita katanya 500-500 nah ini mau jadi eh soalnya renom mbak beda nah jadi itu ya ini rencananya langsung di atap langsung dibikin kalau untuk plester itu mungkin nunggu bertahap mungkin dana lanjutan ya guys jadi habis ini habis ini Mas Andri sama panggilannya bukos pakos pakos ya bukan nah itu ternyata sudah balik guys karena lupa tadi uangnya tumpengnya belum dibayar orangnya sudah pulang tapi kita nggak bisa video deket-deket ya guys karena itu kan nggak enak ya nggak enak jadi transaksi yang yang berhubungan dengan transaksi itu ya infonya lucu tadi itu kan kan di video kita naruh tumpeng bagi masih naruh tumpeng Mbak Siti itu orangnya langsung pulang belum dibayar langsung pulang hampir saja dikasih tumpeng gratis ya hampir tumpeng gratis tadi oh ya kita tetap gratis ya hotel gas 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 mungkin dia anuger mungkin tadi kan ada nomor HP di sini nama tumpengnya jadi kan udah di Endosa Endosa dia pulang saja lah udah dapat Endosa ini ketawa-ketawa aja ini lagi nggak tahu lagi seneng ini masih kok teman nggak berangkat ke eh nanti malam salawatan nanti malam ini youtuber sumberjo yang sudah lama gimana kabarnya apa Alhamdulillah ini CSnya Pak Kobar dari dulu ya zamannya kesenian nah jadi ini tinggal satu orang yang kita tunggu mbak suka jalan masuk ke jalan datang kita langsung makan bareng makan bersama di di pohon sawo kita tunggu mbak suka jalan kita sudah enggak sabar ini sudah enggak sabar pengen makan tumpeng dari mbak Nita ya oke mbak suka jalan cepet-cepet ke pohon sawo ya lagi tunggu teman-teman IPS yang lainnya tempat otw terpaksa ini ya